Hai salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar penyaluran pencairan BLTB PJs untuk tahap 1-5 di tahun 2020 telah selesai tetapi hingga kini banyak peserta BLTB PJs yang rekeningnya masih kosong bagi peserta BLTB PJs yang hingga kini rekeningnya masih kosong ini ada saran dari Kementerian Tenaga Kerja Ibu Ida Paujia sebelum ke pembahasan selanjutnya klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam kita mencari berita dikutip dari beberapa harian media online bahwasannya ada informasi dari pihak Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia penyaluran untuk BSU bagi peserta BLTB PJs ketenaga kerjaan tahap 1 hingga 5 tahun 2020 telah selesai cek secara berkala rekening kalian karena jumlah pencairannya yang sangat besar hingga minggu ke-4 di bulan November bahkan hingga minggu ke-1 di bulan Desember masih berlangsung pencairan baik rekeningnya Himbara BNI BRI BTN dan Mandiri maupun rekeningnya swasta ini untuk prediksi admin saja bahwa pencairan hingga minggu ke-1 di bulan Desember tahun 2020 Bagi kawan-kawanku di seluruh Indonesia yang hingga kini rekeningnya masih jong termasuk admin saat ini juga masih menunggu ini ada saran dari pihak Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dikutip dari halamannya Kemnaker bahwa sisanya masih dalam proses penyaluran dan terus kami monitor perkembangan penyalurannya saya memohon agar para pekerja buruh bersabar karena jumlah dana yang harus ditransfer bank penyalur ke masing-masing rekening penerima cukup besar baik rekeningnya bank Himbara maupun rekeningnya bank swasta atau daerah kata Ibu Menteri Ida Paujia lebih lanjut Kementerian Tenaga Kerja menjelaskan pihak kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN telah memproses dana subsidi gaji upat tersebut kepada bank penyalur untuk selanjutnya ditransfer ke rekening penerima Himbara maupun swasta atau daerah nah sementara bagi kawan-kawan peserta bayar TPPJS yang hingga kini belum memperoleh penyaluran dari tahap 1 hingga 5 ini dikutip dari halamannya Kemnaker tanggal 14 November 2020 Aswansa mengatakan pekerja yang belum memperoleh BSU dapat menghubungi tim posko penanggulangan BSU posko penanggulangan BSU dapat diakses melalui situs http.bantuan.kemnaker.go.id atau melalui telepon di nomor seperti berikut silahkan bagi kawan-kawan yang ingin mencoba menghubunginya apabila rekening kalian dari tahap 1 hingga tahap 5 belum masih terisi juga